Selamat datang kembali di channel Om Jujur Kali ini saya ingin mereview mobil ini ya Terima kasih telah menonton Subaru Forester 2022 Nah kali ini mobil test drive Kali ini saya tidak sendiri Karena ternyata banyak sekali Tennis-tenisnya ya Yang saya juga tidak paham Karena kan saya baru test drive juga ya Jadi kali ini saya dibantu dengan Selah Subaru Alam Sutra Yang namanya Pak Jonathan Mari Pak Ini saya kasih micnya Jadi beliau Kayaknya lebih bisa menjelaskan Dengan lebih Lebih Gimana ya Lebih komplit Nanti nomornya pasti saya kasih disini Nanti kalau mau diskon paling jujur Ada di Pak Jonathan Di Subaru Alam Sutra ya Pak ya Iya benar Memang Subaru cuma ada di Alam Sutra ya Sementara masih di Alam Sutra Tahun depan 2023 nanti mau buka lagi cabang di Jakarta Selatan dan Jakarta Barat Dan juga Kota Surabaya Tahun depan ya Tahun depan Ini udah mulai Merambah ke area luar Jawa Barat ya Kalau ini kan kita di Banten ya Di Banten Nah terus Kalau Boleh diceritain nih Keunggulannya apa nih Jadi kalau dari Subaru Forester itu Sebenarnya ditonjolin dari Subaru utama Itu adalah all-wheel drive system All-wheel drive system Dan boxer engine Dan juga safety nya Yang ditambahkan Kalau gitu kita lihat engine nya dulu ya Boxer engine itu apa sih Jadi Buat pemirsa yang belum Paham nih Jadi kalau boxer engine itu Adalah konfigurasi mesin Di mana piston itu Posisinya 90 derajat Jadi krok as itu ada di tengah Dengan pembagian piston Satu, dua, tiga, empat Jadi semua ke kiri kanan Kalau Subaru pistonnya gak begini ya Enggak Dia ke kiri kanan Jadi sebenarnya kayak tangan petinju Karena dia berbentang Bolak-balik Bolak-balik Oh Kiri maju Kalian masuk Keluar 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 masuk Jadi beda ini Beda Gak kayak mobil lain Kalau mobil lain kan Dia begini aja Kalau simpe kan begini Kalau Empat cilinder inline Begini Kalau ini Benefitnya sih Utama itu Sebenarnya karena Semuanya Di tanah ya Semua menghadap 90 derajat Itu Jadinya itu adalah Sante of gravity Bisa lebih rendah Pertama itu Jadi semuanya itu Lebih lekan ke bawah Makanya limbung bisa Lebih ditahan Semua bisa lebih minim Getaran juga lebih minim Karena Dia tidak melawan Gravitasi Karena kalau yang piston itu Melawan gravitasi Untuk naik ke atas Sedangkan kiri kanan Tidak ada gravitasi Cuman Negatifnya adalah Mobil juga Lebih lebar ya Karena kan mesinnya Menutup semua Sama Ganti busi Harus Ada alat khususnya Harus ada alat khusus Harus di bengkel Yang benar-benar bisa Pegang ini Biasanya kita buka Dari sini Terus Di sini Apa namanya Covernya Intake Terus ini mesinnya 2000 cc Natural aspirated Gak lagi turbo Gak lagi turbo Benefitnya juga Semua elektronik Semua ada di atas Atenator di atas Kompresor AC di atas Intake semua di atas Nih Alternator di atas nih Kompresor AC di atas Voter Oli di atas Voter Oli di atas Intake semua juga di atas Jadi Intake sini Jadi benefitnya itu Pas kita lewatin baja Atau gendangan tinggi itu Sampai ke logo Maksimum main tinggi Jadi wading depthnya Hampir 1 cm lebih itunya Sampai ke logo Benar Jadi semua elektronik juga aman Gak langsung kena Gak langsung kena Air Cintanya Kalau ada apa-apa Amin amin Dan juga ini Symmetrical O-W-Drive systemnya Bisa kelihatan Karena Ini dari mesin Kruk as Langsung ke gearbox Langsung ke garden belakang Pas di tengah Langsung lurus Benar Gak ada lewat transfer case Atau semua kayak gitu Itu salah satu benefit ini Dari O-W-Drive systemnya Subaru Makanya dibilang Symmetrical Karena Symmetris Symmetris Tenaganya ya Yes Bobot sama tenaga Jadinya Jadi bisa lebih optimal Dia beri tenaganya Oke Terus Ada yang mau ditambah Tentang mesin Mesin sistemnya Sebenarnya sama aja Kayak mobil biasa ya Dia gak terlalu banyak Ini Dan mobilnya juga Satu satu paling reliable Kalau liat di Amerika ini Bisa sampai Ratusan ribu kilometer pun Asalkan diganti Oli Asalkan diganti semua itu Bakal tahan lama ini Mesinnya Badak Badak ya Terus tadi Dibilang Lampunya bisa Belok-belok Maksudnya gimana Jadi Ini Ada namanya Steering Responsive Headlight Jadi Dimana Bila Kita melakukan Setiap belok kiri Atau kanan Projectornya Akan ikut ke kiri Atau kanan Jadi Dia akan mengiluminasi Dulu jalanan Contoh Seperti di belokan gelap Dia akan nunjukin dulu Daerah kirinya Karena lampu ikut gerak Jadinya Gitu Terus Ini beneran ya Itu Itu akan keluar otomatis Kalau mau Melihat gimana nih Harus nyalain lampu dulu Tahan Wasternya 3 detik Dia akan keluar sendiri Nanti itunya Lampu harus nyala dulu Tahan 3 detik Tahan 3 detik Yang itu Yang Tahan 3 detik Bagus ya Batek Kenceng 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 banget itu Kenceng ya Terus ini pakai velg 18 ya Pelg 18 inci Tipe Tipe Ada kan ada 2 ya Benarik Ada 2 tipe Subar Indonesia Yang ngeluarin Subar Riverster ini kan Jadi ini tipe tertinggi Tipe SI Sight Jadi band liftnya Juga dapat velg ring 18 inci Sebagai standar Dan juga dapat chrome Dan Dan Extra aksen Silver Juga ditambahin di mobilnya Karena kalau ditipe L Fattering 17 Dan lebih chrome delete jadinya Chrome seluruh Iya Benar Terus ini beneran ya Beneran Bisa sampai 300 kg Kalau stationary Kalau jalan Maksimal 60 kg Jadi kalau pasang tenda Buat tidur di atap Bisa 300 kg Benar Tapi kalau buat jalan 60 kg 60 kg Karena takutnya bisa melayang Sampai kecil pun Kita buka pintu Ini sudah didesain Untuk bisa di step Jadi ini bisa buat injek Buat naik ke atas Sudah didesain semua Ini? Itu step khusus buat injek Naik ke atas Iya Iya Lahan Iya Bisa aja tuh Didesain khusus untuk Untuk naik ke atas tenda Untuk mobil adventure lah ya Benar Terus ini tadi Apa Pak? Ini coba Ini jadi Salah satu safety systemnya Yang pasif dari Subaru Ini cross membernya Jadi ini Ini nanti masuk ke sini Ada bar besi X Dia melindungi Jadi amin-amin Bila terjadi tabrakan Dari samping Itu pintu di jamin Bisa terbuka Mobil yang nabrak Tidak akan masuk ke dalam Kabin Jadi akan lindungi konsumen Di dalam Ini mobil lain selain Subaru Ada nggak sih? Seperti ini Sementara ini Dari mobil Jepang sih Hanya Subaru Yang langsung pasang ke chassis Biasanya kan dibuat di dalam Tapi kan kadang-kadang kalah di pintu Sedangkan ini langsung nampak ke chassis Ya posisi jadi Jauh lebih kuat Tumpuannya Kalau mobil selain Jepang Ada nggak? Kemungkinan besar sih Volvo Kayak gitu Yang juga Cukup fanatik safety ya Emang Karena kan kalau sebarang itu Dibilang Volvo nya Asia Tidak ya Oh iya Oh iya Kuncinya dapatnya kayak gini ya Buat buka pintu Buat buka pintu Oh buat buka pintu Buat kunci Ini nggak Tapi ini keren banget loh Auto di Sini aja ya Pak Di belakang nggak ya Di belakang nggak Auto di depan aja Tapi ini dia berlayar-layar gini keren loh Terus ini udah Udah Electric Memory seat Memory seat ini Kanan kiri ya Driver dan penumpangnya Nah ini nih Pak Joe Coba dijelasin ini apa aja sih Tombolnya banyak amat nih Jadi ini untuk Illuminasi speedometer Ini untuk setting Seberapa tinggi maksimal Height dari bagasi elektrik Ini buat steering responsive headline Untuk matiin atau nyalain Untuk bagasi elektrik Ini side rear Vehicle Detection System Subaru Jadi dia bisa blind spot monitoring Objek di kiri Ataupun di belakang mobil Kalau ini untuk vehicle stability control Terus ini pedal gas Udah Full aluminium Dia ambil dari sejarahnya Impreza WRX Itu disematkan Situ Widownya Tengah Tengahnya aja yang digital ya Nah Yang kanan kirinya RPM sama Speedometer Speedometer Itu masih analog Terus ini tombol apa aja sih Nah ini untuk audio system Ini buat multifunction display layar disini Angkat telepon Kalau ini untuk setting di speedometer Jadi bisa setting buat ganti-ganti menu dari speedometer Di sini Di sini Di sini Kalau ini untuk Ini apa ini? Adaptive Cruise Control Ini Ini buat jarak antara mobil depan Targetnya Ini buat lane Keep Assist Sport Mode Intelligent Mode Apa itu Intelligent Mode? Intelligent Mode itu Ya bisa dibilang normal mode nya dia Normal mode nya Jadi Efisiensi paling efisien lah ceritanya itu Terus adaptive nya dari kecepatan? Minimal 30 km per jam Minimal 30 km per jam Tapi Bila traffic macet Dia bisa aktif Jadi kalau sampai Standstill Unit akan ready Jadi tinggal di toal gas lagi Dia bakal jalan lagi Oh Ini AC nya dual zone Ini Dia udah Dia ada auto ya biasa Ini analog Ini Ini nanti kita nyalain mobil nya Ini nanti keliatan Tapi kita coba dulu di bagian belakang Ini tempat minum di sini Di sini Di sini juga ada Di sini juga ada Nah ini ada cup holder lagi ya Dua biji Itu electronic parking brake Auto hold Ini buat ngeliat kamera di samping Nah ini yang paling keren X mode Kita bisa Pindah-pindah mode Antara Snow Dirt Dan lain-lain ya Ini nanti dia kontrol Traksi mobil nya Ini bisa Bukanya sampai di sini Wah kalau posisi duduk Lenggar banget Eh Om Fitra Airi yang bilang Tapi saya 170 Ya Enggak Saya 125 Wuh Lenggar Lenggar Ini cup holder nya mewah ya Ada black panel Sama Almonium nya AC nya di sini Ada Dua colokan USB Terus bagian pintu juga Bawah Di sini Ya Kecuali Itu Kita tidur Semuanya luar banget Pada Lenggar 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 T Rita Eduk Ini Tempat Terus Tentu 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 ini 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 kita ini apa ini 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 hampir full size ini 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 Terima kasih telah menonton 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 dia otomatis bisa mematikan roda itu, dia beri tenaga ke roda yang kanan, contohnya seperti itu. Atau ada slip, dia bisa mematikan roda itu, split second dia nge-rem otomatis selama se-millisecond saja, agar roda yang sebelahnya kehilangan grip itu bisa dapat grip lebih. Jadi bisa mencegah oversteering ataupun understeering, jadi gitu. Itu semua otomatis, itu sistemnya sebaru memang. Sayangnya, ininya masih biasa banget ya? Iya, itu masih simpel dia. Sama kayak AC ini juga semua fokus utama itu memang funksionalitas ya di atas desainnya. Jadi kan kalau kita setir, AC nggak usah cari dulu menu atau tekan-tekan. Ini semua ada, tangan kita semua bisa sampai putar-putar semua gampang. Jadi nggak. Saya sih lebih suka yang putar-putar gini sih, daripada yang pencet-pencet ribet. Benar. Tapi kalau ini sudah komplit ya, arah AC segala macam di mana ya? Arah AC itu di sini Pak, di mode. Jadi ini front defogger, rear defogger juga dapat. Heated mirror juga dapat. Heated mirror? Jadi kalau ada embun di spion bisa hilang itu. Ini? Iya. Wow. Wow. Yang bagus sih tadi ini nya ya. Saya tadi lihat. Ini spionnya. Ini ada indikator kalau kita masih nge-sen. Sama ini tadi, kalau di sini ada mobil, biasanya kan nyala-nyalanya di sini nih. Ini mobil biasa ya kan ya. Ini di sini dia nyala, warna kuning. Beda sendiri sih ya Pak. Gimana rasa bergendaranya? Kita coba. Dari tadi sampai masuk ke tol, lewat berisik-berisik. Ini mobil silent banget ya. Buat mobil yang harjain 600 juta. Ini si motor. Jogoknya kayak biasa. Ini mobil ini dulu, baru pikirin desainnya ya. Itu nggak Pak? Pikirin fungsinya dulu, gimana caranya. Baru pikirin desainnya gitu ya. Bisa dibilang sih filosofinya emang gitu sih. Lebih fungsi dulu, apa yang berguna, jadi aman gitu semua, baru desainnya. Maka desain di sini cukup konvensional lah. Kita berapa, konservatif lah kita. Nggak beromain belokukan aneh atau kayak gitu. Bukan berasa bergerakannya ya Pak. Banyak yang perlu dijelaskan di mana ya? Baik. Bentar. Ya. Karena semuanya berjalan enak di sini. Ada komentar. Gimana mau komentar apa ya? Apa-apa kurang apa sih? Sedang sih. Ya. Gue jadi speechless lah gitu. Setelah katanya karena begini itu. Enggak. Enggak. Enggak tenang. Enggak tenang. Enggak tenang. Suara terak. Kanan, kiri, nyali, atau segala macam itu. Enggak berasa sebaik sekali. Enggak setelah katanya resist. G�나 108 tingkat keserangan. Mau test cruise control-nya, tekan aja itu. Terus tekan accents sekali lagi. enggak, tekan ke bawah, yang set itu, tekan ke bawah, sampai gas kan itu, tekan, tekan ke bawah, dan lepas kaki, tekanan tombol kanan itu, yang stir, yang bawahnya, bawahnya, itu buat tengahin, jadi kencenginnya speed naikin ke atas itu, enggak, dia bakal ngeram sendiri, coba, dan 100, jadi dia tahan, karena depan ada mobil, dia enggak bakal lebih, tapi tetap harus kita pegang ya, karena kita enggak boleh, tidak disarankan, iya ini buka otonom, ini membantu, membantu, tinggalkan kanan, atau itu, terus dari kanan dah, biar nggak usah ngegas juga nggak apa-apa, balik lagi tekan lagi ke atas, ke atas lagi ternyata, yaudah ini jangan lagi, kaki lepas aja, kaki lepas, yaudah selamat ya, ini udah ini, jadi, dia akan lurus, 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 lurus dengan kecepatan yang kita set dulu ya, iya, sayangnya, hari ini, pas saya sedang kajian skor, tidak ada begini, tapi dia seru, ya tetap pegang stir, nolong, itu, nanti dia matiin sendiri, harus tetap pegang, oh, jadi tetap harus kita tanggung jawab untuk itu, tau nya, tuh, karena dia nggak bisa lihat marka jalan, jadi dia nggak bisa, itu, nggak bisa tengah, karena kena hujan kan, jadi semua dari dua kamera itu dilet ke depan, itu, ini terus-terus tetap jalan ini, kalau misalnya tau-tau kita di belakang mobil ini jangkan? iya, coba aja ke kiri, cuman ini, 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 ini kita kecepatan di belakang puluh ya? ah, tuh, dia ada target depan tuh, di multipose display, tuh kan? wih, ngerem ke diri loh! iya tuh! nah, itu tekan yang bawah, kiri, kanan itu, ya itu, itu buat jaga jarak lebih jauh, oh, jaga jarak, iya, jangan deket-deket, dia ngeremnya lebih kasar, jadi dijauhin, tekan atas, iya, dia jaga jarak tuh, iya, jadi lebih aman juga, iya, lebih jauh, ini lebih deket, terus kalau kita mau, itu kita belokin langsung nggak apa, Pak? iya, tapi sebaiknya pakai sun tetap, karena ini lagi mati aja, makanya nggak bunyi, nah, kita sekarang ikutin mobil depan, iya, iya, tapi nggak sehalus Subaru sih, Subaru ini cukup halus ya, karena dia kan pakai kamera, nggak pakai radar dia, biasanya kompetitor cuma satu kamera, terus yang lainnya pakai radar, nah, kalau radar kan kamera, dia nggak bisa lihat depan itu apa, dia cuma tahu tuh, gam, static kotak, atau apa gitu. ini, apa namanya? ini nya, lipernya, otomatis, ini dia balik lagi, karena dia nggak bisa ada markah, karena jalan lagi basah, jadi, semua tergantung dari kamera itu apa yang dia bisa lihat, jadi, dia sama kayak mata orang, kalau kita nggak bisa memakai jalan, kameranya juga nggak bisa lihat, nah, pas dia lihat lagi markah, langsung jalan lagi, itunya. belok juga ikut belok ya? dia ikut belok juga, cuma nggak direkomendasikan ya, untuk lepaskan. tapi bisa, cuma tidak direkomendasikan. ya, tadi nggak rekam kan? wah, begitu mobil depan hilang, kita langsung ngegas. langsung berhenti lalu wimernya, intensifik juga ya ini ya, kadang-kadang ada yang, kalau mau matiin tusk obrolnya gimana? tinggal tekannya tombol atas itu, klik, sudah mati. jangki. kalau di tol, kalau rekor kita, rekor kita itu 1 banding 16, 1 banding 16, kalau banyak ngegas, 1 banding 13 lah, amagenya itu. 1 banding 16 itu beneran udah, kayak gini, 1 banding 16 masih dapet lah. ini rpm-nya kan rendah, perhatikan aja tuh, rpm cuma 1.500 doang, secara idlenya. dalam kota, secara real world sih, kalau buat konsumen yang senang agak ngebeja gas, itu 1 banding 9 dalam kota Jakarta, kalau untuk pengguna agak stabil, 1 banding 11 masih dapet, 1 banding 9 sampai 1 banding 11, kalau untuk, 11 itu normal ya? iya, 11 kalau kita santai makanya 1 banding 11, kalau buat luar kota, kalau banyak tanjakan ya, kayak kemaren dari customer Jakarta, Surabaya PP itu 1 banding 13, Rekor kita Jakarta-Bandung 1 banding 17, itu rekornya, 1 banding 17. Jakarta-Bandung? iya, itu stabil banget ya rpm, dia banyak cruise control ngalahnya. pakai banyak cruise control, baru dia iris ya? iya, karena rpm-nya ketahan dia. rpm-nya ketahan rendah ya? tapi kalau ini, nggak bisa ya, kalau pas macet, bisa. bisa. kalau tadi jalan 30 km per jam, bisa, dia diam. nggak bisa. harus jalan dulu, coba setting ke bawahnya, klik. nggak, yang itu, tengah-tengah. yang tengah, ya, belum bisa. harus jalan dikit, minimal 10 km per jam. bukan yang pas macet, bisa, ini coba klik ke bawah. dah, lepas kaki. lepas kaki. lepas kaki. range-nya agak panjang-panjangin, jangan terlalu dekat, kalau nggak terlalu kaget. itunya range-nya. range-nya. yang kiri, yang kiri. iya. jalan. jalan. nah, sekarang jalan, klik ke bawah. iya. sudah lepas. ini buat apanya sih? itu buat speed-nya. tuh. 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 tetep baik sini kan? tuh. 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 nih nanti. dah. ini nyala-nyal apa Pak? iya, nanti pas udah dia jalan, tinggal tol gas sedikit. tol gas sedikit aja dia langsung jalan lagi. tuh. terus terang tidak banyak loh kalau ke dealer mobil kita test drive yang salesnya bisa menjelaskan hal teknik sedetail Tajo ini jarang makanya ini ditanya benar-benar loh jadi Tajo itu bisa tahu kelebihan dan kekurangan mobil ini secara detail, oh ya kekurangannya apa Tajo? nah kekurangannya apa nih? kalau om jujur kita harus jujur nih, kekurangannya apa nih? designnya sih agak itu ya, designnya masih agak kaku ya dia konvensional Amerika banget sih, tidak ada lekukan ekstrim yang terlalu berani seperti itu, semua cukup standar terus kayak spionnya masih gak sempurna sih, maksudnya kayak spionnya masih belum elektrokromatik, sensor makin belakang belum dapat emang dari mobil ini secara standarnya pabrik ya sama ya dealer network sih kalau sekarang sih emang kalau jujur ya, kan emang itu yang mau kita improve ya per tahun depan itu ini Tajo ini termasuk sales jujur juga, kelebihannya diungkapin tapi kekurangannya juga diungkapin, itu yang kadang konsumen butuh juga ya gak cuman kelebihannya aja nanti akhirnya menyesal di belakang gitu jadi memang kalau sebaru kan masih mulai dari nol lagi ya, karena baru masuk Indonesia lagi itu kapan? per 2020 sudah balik lagi tapi mulai jualan per Mei 2022 jadi sekarang kayak, nah ini jalan sendiri nih? ya hati-hati dari kiri dia takutnya bisa freak sendiri dia gak tau tuh kalau dari kiri dia gak tau gak tau? iya jadi tahun depan baru buka cabang lagi di Jakarta Selatan Jakarta Barat Jakarta Barat nah Surabaya Surabaya jadi buat kiri di Surabaya kalau mau beli Subaru, tahun depan udah bisa ya? itu yang beneran bikin Subaru spesial jadi orang kan kalau lihat doang ngapain beli Subaru sih? desainnya kayak begitu, fiturnya gak lengkap pas dipakai setir, pas dipakai setir di tol, langsung ngeh ini kita 120x S30 belokan tadi merasa belokannya agak grumpy tapi enggak kelihatan mobil panggung mobilnya pakai panggung seperti itu tinggi ya boleh pucuk? pucuk sih percuma aja sih, masa gak ada tenaganya coba aja jangan sport mode 2S S ya iya udah tapi 160an deh sehingga 160an deh sehingga 160an deh kita gak tau bandnya lebih tinggi enggak sih gak berani aja lebih dari kenceng dari itu tuh tampil kan? iya 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 kita jalan ke atas 150an udah mulai masuk ya wajar lah itu mobil apapun juga pasti masuk 150 ya 150 sih stabil loh ini kita diem ada sport mode tadi ini di depan ada belokan di depan ada belokan ini serang termutu tersebut ini depan belokan tapi ini biasanya kita terbang ini woi 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 jadi kecepatan 120 wajar ya kita terbang ini kena kepala kena atem tentunya kena atem dikit sorry 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 tapi itu ini 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 udah pake kontenur mah udah serem gitu hahaha udah kuat oh udah hancur itu itu bisa bisa slip tuh bener-bener iya bisa bisa gelinding itu ini jalan kayak gini kan licinnya juga ekstrim ini ya ini benefit next baru kayak begini karena confidence lah ini karena jalan nya tetep always drag iya iya selalu iya selalu iya jadi dia ini mobil nurut banget kita lagi di belok-belok 20 lah ini kita belok-belok itu sesinggap dia cepet reaksinya bagus mobil sebenernya gue gak suka dekatnya itu lah bentuknya emang bentuknya keren gitu gue hapsiin banget eh subaru itu emang harus dilihat lama baru akhirnya bisa srek gitunya gak emang bener-bener kayak mobil subaru itu gak bisa laugh at first sight itu susah gitu ya harus lama dilihatin juga kecuali BRZ wah BRZ beda BZ beda karena aku betul sports car BRZ langsung hapsiin itu kayak ya Forrest tuh kalau telephoto itu emang susah cari angle bagusnya tapi setelah lama ya dilihatin di plat itu lama-lama kerasalah ini kayak apa ya dependable friend gitu lah kita bisa dilihat nah ini yang unik ya disini ada tombol view buat kameranya uniknya lagi kameranya gak 360 kameranya 270 karena cuma ada depan, belakang, sama kiri kalau kita pencet ini MID berubah langsung jadi tampilan kamera yang belakang kiri dan tampilan depan kalau kita pencet lagi nah disini tampilan depan semua kamera belakangnya gak bisa misalnya nyala kalau pas mundur doang terus ini bisa nampilin apa aja sih disini kita bisa lihat apa ini bisa lihat eye sight system ya kalau tekan lagi tombol info di setir ya info ini ya ya sudah saya tekan bisa konsumsi real time konsumsi real time jam tanggal jam ini settingan mobil bisa juga settingan roll oke sama ini apa aja yang nyala visual feature nya juga bisa tahu jadi kalau kita nge-send itu juga gambar itu juga ada fiturnya animasinya coba aja saya nge-send gitu oh iya di mobilnya ada animasi situ atau nge-rem animasi juga ada itu minor details eh oh iya babu ngalah gitu ini hiburan aja ya ini tunjukin altimeter nya oh jadi gila kita nanjak atau turunan iya itu sama nunjukin eh sistem berapa persen tenaga yang dikasih ke setiap roda itu jadi karena itu hijau itu nunjukin semuanya dikasih semua band nya ada grip gak ada yang loss kalau siapa yang loss dia bakal jadi kuning bukan merah total loss merah oh jadi kalau kayak puter doang gak kena tanah dia bakal merah tapi kalau kuning berarti dia agak agak loss itunya grip nya agak loss coba kuncinya lagi ya oh udah balik oh ini ada meter air fray ini bisa temperatur temperatur oli semua kayak gitu bisa di cek juga bisa tingganti juga bisa tingganti ini kompas kompas apa GPS itu buat GPS system tapi kan sekarang karena belum diaktifasi jadi makanya belum itu saat saya nunjukin lokasi sekarang itu integrasi sama head unit oh bedanya apa sama yang head unit head unit nya itu maps nya langsung kalau ini lebih nunjukin sekarang posisi dimana seperti itu jadi tadi pengalamannya naik mobil ini wah suaranya itu itu karena dia speaker nya by Harman Cardone ya suaranya tuh bener-bener beda deh sama mobil 600 juta yang lain pengalamannya luar biasa ya pakai mobil ini tadi ngepot-ngepot di maksudnya tikungan ya 120 km per jam tuh dia wah gak ada tuanya deh gak ada limbung-limbungnya bener-bener lengket sama asfal terus suaranya juga karena ada tulisannya Harman Cardone suaranya tuh enak coba ya aku coba nih ini jadi dia udah ada ampli nya dari sananya dari standarnya dari pabriknya ada subwoofernya juga subwoofernya di dekat ban serep ya atau jok paling apa di bagian kanan belakang oh bagian kanan belakang di jok di plastik ini ya di body-clastic di body jadi dia udah ada subwoofernya udah ada ampli nya speaker nya juga udah Harman Cardone pokoknya ini mantep banget jadi sekian test drive kita kali ini kalau mau tanya-tanya test drive bisa dengan Pak Jonathan ya iya di 0811 994 1296 nanti saya tulis di sini juga nanti saya tulis di sini juga atau follow instagram saya di subarusales.jonatan nanti nomernya saya taruh sini juga terus kira-kira program apa nih yang bulan ini yang menarik buat yang mau beli subaru jadi khusus untuk bulan November ini kita ada promo dimana bunga 0% dengan cicilan 1 sampai 3 tahun ada juga untuk pembelian dengan menggunakan cash dapat juga free asuransi oris juga ataupun untuk TPL dapat opsi juga untuk upgrade jadi jok full leather juga dengan mobil yang enak banget gini yang tadi 120 km per jam aja di tikungan nggak ngepot itu silahkan hubungin lah kalau mau beli pokoknya harus rasain deh kalau subaru mesti dirasain khususnya di tol ya kalau dilihat doang susah sih jatuh cintanya tapi kalau di setir langsung ngerti deh kenapa orang bela-belain sebaru nah gitu ya sampai ketemu di test drive berikutnya di channel Om Jujur salam jujur untuk semuanya bye